Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya peternak abal-abal ini adalah baby maggot umur di bawah 1 minggu seperti ini kurang lebih ini dari penetasan pas nyimpan telur sampai ke umur segini kurang lebih 7-9 harian kecil-kecil kalau sudah seperti ini 1 box ukuran 40 x 30 40 x 30 ini saya simpan 15 gram nah natasnya cuma segini alhamdulillah natas semua enggak semua sih maksudnya di bawah masih di bawah 100% cuma lumayan banyak ya nah kalau sudah menetas seperti ini dan medianya sudah kering seperti ini jadi amyar seperti ini itu jangan dikasih pakan di tempat ini ya jadi maksud saya jangan di tambah pakannya disini biar pertumbuhan maggotnya merata jadi kita bagi dua dulu ya bagi dua dulu sebelum kita kasih pakan untuk pakannya limbah rumah tangga juga bisa ya limbah rumah tangga limbah pasar yang penting organik ya dan saya sarankan kalau untuk pakan maggot itu dari protein yang nabati ya biar enggak bau ya jadi cara miara maggotnya itu yang piara maggotnya itu enggak males-malesan ya kalau seperti ini dari nabati ini enggak bau ya ini tadinya basah sobat-sobat bisa cek di video sebelumnya ya ini tadinya basah enggak kering seperti ini ya sederhana beberapa hari ini kering sendiri oleh maggot itu sendiri ya ciri khas dari perumbuhan maggot itu bagus kemudian si maggotnya sehat itu jadi medianya kalau di pegang seperti ini hangat ya itu bagus itu kalau dingin itu ada kendala di kasgotnya jadi kasgotnya jarang dibuang biasanya seperti itu kalau enggak pakannya kurang ya paling bagus ini hangat seperti ini nah kita bagi dua aja ya takarannya untuk takarannya kita bebas aja yang penting kita bagi dua ya 50% 50% kalau seperti ini baru kita kasih pakannya nah untuk kecil-kecil seperti ini jangan dulu dibuang kasgotnya karena rawan si baby maggot itu keambil ya diakalinya dibagi dua aja kemudian tambahkan pakannya sebelumnya kita rajik dulu pakannya nah ini rajikan pakannya kebutuhan ada limbah roti BS kemudian ada limbah nasi limbah rumah tangga kemudian ini ada ampas kelapa sebenarnya ampas kelapa ini fungsinya sebagai pengering jadi kalau keadaan medianya becek itu misal dapatnya limbah sayuran nah bisa ditampur dengan lampas kelapa atau roti BS atau sosis BS kemudian yang kering-kering seperti kerupuk dan lain sebagainya yang penting semua bahan itu nabati agar medianya tidak bau ya tidak bau tidak terlalu menyengat tidak bau amis seperti itu nah ciri-ciri dari maggot kelaparan itu seperti ini jalan-jalan pinggiran maggot kelaparan itu ciri-cirinya di jalan-jalan pinggiran kemudian maggot kedinginan juga seperti itu ya jadi medianya harus diganti atau dikasih pakan nah ini ini kan ada seperti ini ya ini jangan dibuang seperti ini campur aja ini ada cabai cabai bubuk sambal 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 seperti itu jadi plastiknya jangan dibuang biarin maggot sampai ngebersihin semua plastiknya nanti kering sendiri ini juga ini juga satuin ke sana gak apa-apa ini kita sampur dulu semua bahan campur dulu kalau bisa harus ada kadar airnya ya biar si maggotnya itu makan kalau lembek bisa kehisap jadi kalau kurang kadar air bisa kita tambahkan air sedikit airnya bebas mau air apa aja juga bisa yang penting jangan terlalu kering jangan terlalu lembek juga nanti kita kasih airnya dulu nah seperti ini cukup jangan terlalu encer seperti ini cukup kita kasihkan ke maggotnya usahakan jangan kena pinggiran nanti kalau kena pinggiran media itu si maggotnya akan mencari pakan ke media biasanya kalau udah sampai pinggiran nanti maggotnya malah lari keluar jadi gak terkumpul di tengah biarin kalau yang di pinggir gak kekasih biarin biar si maggotnya cari sendiri aja di pinggir vinggi ini ada kayak gini campurin aja sebenarnya ini kurang bisa ditambahkan atau bisa dilebihin kalau ditambahin biasanya si magot itu maksudnya si media itu jadi becek kalau saya sukanya sistem kering jadi untuk pemula kalau mau sistem kering tekniknya seperti ini biar besok kita kasih pakan lagi jadi kasih pakannya itu satu hari satu kali ini magotnya sudah mulai makan nah seperti itu ini juga sudah mulai mengarah ya jadi si magotnya sudah memulai mencari pakan oke sekian dulu videonya dari saya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sukses selalu para peternak mandiri dimanapun anda berada salam peternakan yang ternak ayam mudah-mudahan ayamnya sehat-sehat yang ternak ikan juga ikannya sehat-sehat jadi seperti ini ya oh iya untuk yang pesan telur BSF magot BSF atau pripupa atau kandang segala bentuk dari sarana-prasarana budidaya mau bioponnya mau kandangnya bisa langsung cek deskripsi ya atau di nomor telepon 082 337 561 858 jadi saya ulangi untuk pemesanan magot buat pakannya buat budidayanya mau telurnya mau pripupanya mau kandang biopon dan lain sebagainya silakan kontak di 082 337 561 858 nanti kita bantu berdasarkan pengalaman kita share apa aja kendala-kendala yang menjadi gagal ataupun sukses dari budidaya magot tuh kan ini kelihatan ini mabatnya udah mulai makan dan media yang kering di pinggir itu sedikit-sedikit akan menjadi basah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati